Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrohim Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa Karena hari ini malam ke-12 bulan suci Ramadan Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafia Semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya Saya senang sekali bisa kembali bertatap muka dengan para pejabat teras Pimpinan, pengurus Dewan Pimpinan Pusat Sekaligus para anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI Walaupun dua mingguan lalu saya juga telah menyambung silaturahim di kantor DPP Tetapi ketika itu tentunya masih banyak yang berada di Dapil Dan hari ini tentunya spesial pertemuan pertama kita semua setelah KPU secara resmi telah mengumumkan hasil pemindu 2024 pada tanggal 20 Maret beberapa hari yang lalu Terima kasih tentunya kehadiran Bapak Ibu sekalian sungguh mengeberirakan kami semua Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa terus menyambung silaturahim di tengah-tengah kesibukan kita semuanya Yang sama-sama kita cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Terima kasih Bapak SD yang telah berkenan hadir Semoga Bapak senantiasa sehat selalu dan diberikan usia panjang untuk bisa terus mengawal kita semuanya Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior Di sini hadir Sekretaris MTP Bung Andi Malarang Peserta istri para anggota Majelis Tinggi Partai yang lain Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu Saya juga ingin menyapa jajaran ke pengurusan Di sini ada Sekjen, Bendu, dan seluruh pengurus DPP Tentunya tidak lupa kepada Dewan Pertimbangan Ada Bapak Sarjata Her dan para anggota Dewan Perimbangan lainnya Bapak Sarjata Her dan para anggota Majelis Saya ulangi mahkamah partai lainnya Lalu di sini tentunya ada Ketua Fraksi DPRD Partai Demokrat Mbak Sarjata Her dan para anggota Dewan Perimbangan Ketua Umum Serikandi Demokrat Mbak Sarjata Her dan para anggota Dewan Perimbangan Terima kasih masih bisa senyum semuanya Teman-teman media terima kasih sudah hadir juga Saya tidak tentunya ingin berbagi cerita Karena sudah lama tidak ketemu Sudah lama tidak ketemu Banyak yang baru ketemu lagi setelah pemilu kemarin Tetapi saya tentunya ingin terus membangun kebersamaan dari waktu ke waktu Bapak Ibu yang saya muliakan Marilah kita gunakan momentum silaturahmi dan juga buka puasa hari ini Sebagai momentum untuk kita melakukan kontemplasi Kontemplasi atas apa yang telah kita lalui Yang kita hadapi Sekaligus kita menatap masa depan kita Paling tidak masa depan lima tahun yang akan datang Semoga tentu kita bisa terus mendapatkan Jalan terbaik dalam lindungan Allah SWT Untuk melanjutkan perjuangan besar Partai Demokrat Partai yang kita cintai ini Hari Rabu lalu tanggal 20 Maret Kita sama-sama mengikuti KPU telah resmi menetapkan hasil telepres dan dilek tahun 2024 Ada kabar yang mengembirakan Kabar yang baik Tapi juga ada kabar yang kurang mengembirakan Kurang baik Kabar baiknya Alhamdulillah Dalam perkhidmatan pemilihan presiden Kita menang besar Boleh kemungkinan Pasangan Prabowo Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Masa wakti 2024-2029 Dengan capaian yang sangat baik 58,58 persen Satu putaran Dan satu putaran itu Kemenangan besar itu Tidak terlepas dari perjuangan Partai Demokrat Ini yang Kemudian menjadi tidak heran ketika Banyak pihak Yang mengapresiasi Keringat perjuangan Demokrat Untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran ini Bahkan Bapak Prabowo Subianto Beberapa kali menyampaikan hal itu Secara langsung kepada saya Maupun kepada Bapak SP Termasuk secara terbuka di berbagai kesempatan Artinya Demokrat Dinilai Telah menjalankan tugas Dengan penuh tanggung jawab Dengan mesin partai politik yang solid Kita berhasil Bukan hanya untuk memenangkan battleground di Jawa Timur Tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia Saya yang betul ketika Pada bulan November 2023 Mendapatkan tugas untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto di Jawa Timur Ketika itu dipokret elektabilitas Berada di angka sekitar 42% Tetapi bekas kerja keras kita semua Utamanya yang kita hormati bersama Bapak SP Yang tidak kena lelah turun genung Tadi siang malam Dari satu kabupaten kota Dan kabupaten kota lainnya Jalan darat naik bis Menginap 85 kabupaten kota Dalam waktu 2 bulan Luar biasa Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan Oleh banyak orang Apalagi tokoh sebesar beliau Dengan usia yang tidak muda lagi Tetapi beliau tunjukkan itu Demi komitmen dan dedikasi Partai Demokrat Kita bersama Untuk menangkan krimpes 2020 Dan tentunya Tentu bukan Demokrat sendiri yang bekerja Banyak tokoh yang lain Tetapi yang jelas Demokrat Benar-benar menunjukkan Kerja kerasnya Sehingga Di antara yang lain Kemenangan bahwa Prabowo Di Jawa Timur Mencapai Angka 66% Ini luar biasa Sebuah sejarah Yang sebelumnya Beliau pun pernah menang Di Jawa Timur Kali ini menang Dan menang yang besar Ini sebuah sejarah Dan menjadi Best practice Yang harus bisa kita Gunakan di waktu mendatang Namun Kabar yang kurang Mengubirakan Kabar kurang Baiknya Meskipun kita telah Berhasil Menaikan suara Dari 10,8 juta Menjadi 11,2 juta Suara secara Nasional Tetapi kita Belum berhasil Meningkatkan Bahkan Belum berhasil Untuk mempertahankan Kursi-kursi kita Di DPR Utamanya DPR Sebagai Pemimpin partai Secara kesatria Saya tentu Mengambil tanggung jawab Ini secara keseluruhan Karena begitulah Yang seharusnya Kalau ada yang berhasil Berarti milik semua Tetapi kalau ada yang Kurang berhasil Tanggung jawab Harus diambil Kesatria Setuju Saya berharap Nilai seperti ini Budaya Organisasi Seperti ini Kepemimpinan Seperti ini Yang juga Diajarkan oleh Bapak SBI Bisa kita Jadikan Perdoman Dimanapun Kita berada Saya juga berharap Ini juga terjadi Atau dilakukan Di tingkat provinsi Kabupaten kota Hingga yang paling bawah Kalau sudah Seperti itu Artinya Ada Semangat kita Bukan hanya Segedar bertanggung jawab Atas apa yang telah Kita lakukan Dan kita jalani Tetapi Punya tanggung jawab Untuk melakukan Perbaikan Perbaikan Kedepan Setuju Sebelum kita Membahas Apa yang menjadi Faktor-faktor Yang memberatkan Hasil kemarin Kita terlebih dahulu Harus punya Sikap Dan mental Seperti itu Karena hanya dengan itu Kita bisa Menjadi lebih baik Dari waktu ke waktu Dan izinkan saya Tidak dalam konteks Yang defensif Ijinkan saya Untuk menyampaikan Beberapa hal ini Situasi partai kita Lima tahun terakhir ini Memang Tidak mudah Proses Yang Kita jalankan Dalam rangka Melakukan konsolidasi Menyusun strategi Langkah-langkah Pemenangan pemilu Mengalami gangguan Di sana sini Bukan hanya Secara internal Tapi juga eksternal Sebagai Perbandingan Objektif Ketika partai kita Mengalami gangguan Dan perharap internal Di periode 2010 Hingga 2013 Yang lalu Suara kita Melorot tajam Hingga 50% Lebih 50% Lebih Pada pemilu 2014 Dibandingkan Pemilu sebelumnya Dari 21% Ke 10% Masih ingat ya Begitu juga Dengan Salah satu Partai Di negeri kita Sementara sebutkan Partainya Nanti bisa Dicek sendiri Hanya sebagai Gambar Hanya sebagai gambaran Ketika itu Partai yang Tersangkutan Mengalami Konflik internal Di periode 2005 Hingga 2008 Perolehan Soalannya Turun drastis Lebih dari 50% Dari Dari 10,5% Ke 4,9% Di pemilu 2009 Nah kita Tahu Di periode 2021 Hingga 2023 Kemarin Partai Demokrat Juga Mengalami Gangguan Bukan Hanya Internal Tapi juga Eksternal Upaya Kebegalan Partai Tapi Alhamdulillah Tuhan Melindungi Kita Semua Alih-alih Partai Kita hilang Dirampas Atau Bahkan Dibuat Supaya Tidak Lulus Tidak Lolos Tapi Partai Kita Bahkan Dinilai Menjadi Semakin Solid Dan Kuat Berkat Atau Buah Dari Konsolidasi Internal Merapatkan Barisan Menghadapi Busu Bersama Ketika Itu Dan Di masa Itu Ketika Sorotan Publik Diarahkan Kepada Demokrat Ada Harapan-harapan Tentu Dari Rakyat Bagi Partai Demokrat Sehingga Ada Sejumlah Potret Peningkatan Elektabilitas Partai Demokrat Yang Cukup Signifikan Ketika Itu Bahkan Ada Yang Potret Kita Double Digit Masih Ingat Masih Ingat Ya Tolong Jangan Dilupakan Itu Adalah Penggalan-penggalan Sejarah Kita Sendiri Yang Harus Ingat Dan Jadikan Pelajaran Sebelum Itu Dilupakan Begitu Saja Apalagi Nanti Kalau Ditulis Oleh Orang Lain Selain Kita Yang Mengetahui Benar Apa Yang Kita Alami Dan Apa Yang Terjadi Ketika Itu Insyaallah Kebenaran Akan Abadi Tapi Tentu Kita Sediri Yang Langsung Menjaga Mana Yang Sebelum Nanti Sejarah Diputar Balikan Dan Terjadi Biviasi Yang Perlebihan Nah Ketika Itu Bahkan Lawan-lawan Politik Kita Melihat Demokrat Sebagai Sesuatu Yang Harus Di Waspahdari Wah Ini Jangan Sampai Demokrat Tiba-tiba Yang Tadinya Mau Dihabisi Ternyata Malah Bisa Bertahan Dan Muncul Kalau Demokrat Makin Kuat Makin Solid Ya Tentu Ada yang Tidak Happy Karena Kita Diatuh Sebagai Ancaman Bagi Sebagian Kalangan Bagi Lawan-lawan Politik Kita Dan Wajarnya Begitu Dalam Sebuah Demokrasi Dan Hidupan Politik Yang Memang Keras Nah Tapi Kita Fokus Pada Upaya Membangun Organisasi Partai Yang Juga Semakin Capable Semakin Adaptif Semakin Agile Dan Juga Punya Kekuatan Akar Yang Kokoh Di Kondisi Kondisi Kita Musgal Muscat Kita Jalankan Dengan Segala Dinamikanya Dan Ketika Kita Berharap Ada Peruang Bagi Kader Terima Ketika 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 Itu Dan Juga Bahkan Ada Upaya Untuk Bisa Menghadirkan Efek Ekor JAS Jika Salah Satu Kader Kita Juga Punya Kans Menjadi Kandidat Itu Menghadapi Hantaman Yang Luar Biasa Kembali Gangguan Gangguan Tersebut Dan Selebihnya Menjadi Sejarah September 2023 Saya Tidak Ingin Memulangi Terlalu Banyak Tetapi Yang Jelas Itu Sebuah Hal Yang Juga Tidak Mudah Setelah Sembilan Tahun Lebih Kita Berada Tuhan Pemerintahan Kita Sebagai Oposisi Kemudian Kita Masuk Ke Sebuah Situasi Yang Kembali Tidak Mudah Di Waktu Waktu Yang Sudah Sangat Kritis Injuring Kalau Mobil Pecepatan Tinggi Tiba-tiba Berhenti Atau Belok Kanan Atau Kiri Tanpa Ada Set Itu Juga Tidak Mudah Bisa Banyak Celaka Celaka Itu Banyak Horbannya Tapi Kita Juga Kembali Tidak Mengutuk Takdir Sejarah Itu Kita Tidak Menyalahkan Tuhan Justru Kita Bersyukur Pada Allah Terima Kasih Allah Telah Menyelamatkan Kami Semua Dari Sesuatu Yang Jauh Lebih Bisa Saya Hari Ini Di Tempat Ini Mungkin Suasana Kita Kelabu Betul Duka Betul Betul Tapi Tadi Saya Bisa Cerita Ada Kabar Gembira Ada Kabar Kurang Gembira Tapi Bisa Dibayangkan Kita Bisa Sangat Terpuruk Bahkan Mengatakan Goodbye Pada Saya Bisa Terjadi Saya Menjelaskan Mengapa Tapi Sebelumnya Mudah-mudahan Yang tidak Baik Hadap Kita Mendapatkan Balasan Dari Dari Yang Lampas Ya Apapun Balasan Itu Karena Kita Tidak Ingin Terganggu Dengan Orang-orang Yang Ingin Menyahati Kita Kita Lepaskan Semuanya Kepada Allah Setuju Jangan Mengganggu Pikiran Pagi Siap Allah Dalam Tidur Kita Jangan Ruki Waktu Kita Tidak Banyak Kemudian Ditejali Dengan Orang-orang Yang Pernah Melukai Perasaan Kita Tidak 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 Lepaskan Kepada Allah S.W.T. Kita Lebih Baik Menggunakan Waktu Yang Ada Ini Untuk Fokus Pada Apa Yang Bisa Kita Terbaiki Hari Setuju Semuanya Nah Belum Lagi Saya Tahu Bapak Ibu Sekalian Saya Dan Tais B Ini Bukan Saya Sebagai Observer Kami Tidak Nyalet Tapi Bukan Observer Tapi Juga Pelaku Di Lapangan Dalam Arti Pagi Siang Malam Juga Melakukan Kerja Lapangan Kampanye Kadang Untuk Pimpas Sering Untuk Pilek Jadi Tanpa Bapak Ibu Ceritakan Panjang Lembar Sebetulnya Kami Tahu Apa Yang Terjadi Lapangan Kami Tahu Bapak Ibu Telah Berjuang Sekuatan Anda Para Jalap Ini Kami Tahu Sudah Habis-habisan Juga Ada Yang Habis Disini Jangan Habis Tergadiri Tapi Saya Tahu Sudah Habis Semuanya Betul Ya Salah Siapa Siapa Yang Kita Bisa Salah Ada 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 Menyesal Tidak Ada Menyesal Dengan Berjuang Di tempat Demokran Ikhlas Ikhlas Kita Ngomong Ikhlas Kepilihan Tunggu 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 Bukakan Masa Lalu Masa 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 Jadi Anam Malik Pemilu 2024 Gak Bapak Saya Buka Disini Teman-teman Wartabat Juga Pasti Sudah Mengikut Anomali Anomali Yang Luar Biasa Mengkhawatirkan Kehidupan Demokrasi Termasuk Kehidupan Masyarakat Tentang Sanat Degara Fenomena Fult Bagi Puntik Memang Bukan Sesuatu Yang Betul Tapi Kali Ini Tahun 2024 Ini Gugang-gugalan Luar Biasa Purnia Betul Dari Mana Kita Harus Bisa Menyiapkan Uang Yang Luar Biasa Besar Itu Untuk Mempertahankan Kursi Untuk Mendapatkan Kursi Saya Tidak Mengatakan Yang kembali Punya Wagi Besar Sekali Tidak Juga Tapi Dia Berat Sekali Untuk Mendapatkan Bahkan Mempertahankan Kursi Kita Kalau Kemudian Ini Tidak Berubah Lima Tahun Lagi Sepuluh Tahun Lagi Berapa Kos Yang Harus Dikuarkan Seorang Anggota Seorang Anggota Atau Calon Anggota DPR Untuk Mempertahankan Mendapatkan Kursi Berapa Kira-kira Kemudian Jari Mana Uang Istilahnya Begini Yang Sudah Nyebar Uang Saja Belum Tentu Menang Apalagi Nggak Nyebar Nah Sampai Kapan Kalau Ini Terjadi Terus Betul Ya Memang Kalau Pak SBI Coba Dengan Pak SBI Bekali Kali Yang Harus Diperbaiki Dulu Adalah Kehidupan Kesejahteraan Masyarakat Kalau Masyarakat Yang Berkecukupan Di dunia Kalau Dita Wari Mungkin Mau Tapi Tidak Semudah Itu Dan Juga Tidak Berlebihan Betul Tapi Sekali lagi Kita Tidak Ingin Menyalahkan Masyarakat Karena Masyarakat Yang Tidak Punya Ruang Juga Sangat Berharap Bantuan Dari Siapapun Betul Jangan Kadai Para Calon Ya Dari Mana Akan Ditunggu Jadi Masyarakat Yang Tidak Punya Uang Jangan Disalahkan Begitu Saja Karena Orang Insting Utamanya Adalah Mempertahankan Hidupnya Survival Diri 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 Keluarga Jadi Kalau Kita Ingin Mengikis Saya Tidak Mengatakan Menghilangkan 100% Karena Pasti Ada Saja Tapi Pada Tidak Mengikis Secara Signifikan Secara Drastis Politik Uang Ini Pertama Dan Mari Sama Sama Demokrat Memperjuangkan Kesejahtera Untuk Masyarakat Untuk Kita Semuanya Bersama Semua Kalau Kemiskinan Dipertahankan Politik Vot Baik Akan Semakin Merajal Lera Jadi Ini Penuh Menjadi Atensi Kita Bersama Dan Saya Laporkan Kepada Bapak Ibu Sekalian Saya Telah Berbicara Intens Dengan Bapak Supianto Yang Setuju Beliau Sangat Setuju Karena Beliau Juga Merasakan Hal Yang Sama Dan Meritra Juga Mengalami Nasib Yang Tidak Jauh Berbeda Artinya Di luar Dan Ekspektasi Yang Telah Di Targetkan Sebelumnya Ini Sebuah Konser Bersama Yang Harus Kita Kawan Jadi Kak Nanti Kalau Sudah Tenang Semuanya Bersama Teman-teman Fraksi DPR Nanti Kedepat Kita Bicara Bagaimana Kita Memperbaiki Sistem Pemilu Sebelum Bicara Perubahan Dan Yang Bicarakan Juru Setiap Pemilu Kita Tidak Berkualitas Yang Yang Menjadi Korban Yang Tiba-tiba Muncul Begitu Saja Selama Itu Pula Bukan Hanya Kualitas Pemilunya Tetapi Kualitas Demokrasi Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Kita Akan Menjadi Korban Semuanya Dan Selamanya Miskinan Itu Akan Dijaga Karena Vogue Baik Hanya Dian Itu Kita Bisa Mendapatkan Suara Jangan Sampai Kita Biarkan Setuju Kita Harus Berjuang Agar Sistem Politik Kedepan Semakin Baik Sistem Kominya Semakin Baik Dan Diawaki Oleh Orang Orang Yang Punya Integritas Menguang Itu Termasuk Kok Itu Suara Dari 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 Yang bagi saya Nah Oleh karena itu Kita tidak boleh menyesali Kami dari DPP Juga terus mencoba Untuk Mengawal dari awalnya Meyakinkan Agar Subway dilakukan Ingat dulu kita makan sepeda P Dan itu semuanya Kita lakukan untuk memetakan Secara langsung Data saksi Saya juga tahu data saksi sudah kita distribusikan Masih ada yang benar-benar Betul ya Yang kita perbaiki bersama Tidak mungkin ketungguh memperbaiki sendiri Kita tidak punya mata dan telinga sampai kalitawa Tapi kita perbaiki Dengan semangat yang Murni Bukan partisan dalam arti Untuk kepentingan sendiri Tetapi Ini tujuan yang tujuan bersama Termasuk bantuan-bantuan lain Yang kita anggap bisa membantu Perjuangan di lapangan Masa kampanye begitu singkat Dan bagi yang tidak punya Kecukupan logistik Memang tidak mudah Memang tidak mudah Waktunya sangat singkat Dan Itu semua Telah kita Lewati Bapak itu sekalian Untuk itu Kita tetap harus bersyukur Dua tiga bulan Dua hingga tiga bulan Sebelum Mencoblosan Cukup banyak lembaga survei memotret kita Di sekitar Angka tiga setengah sampai empat persen Betul Ada yang mengatakan Demokrat Bahaya Bisa tidak lulus threshold Tapi ketika itu Kita tidak langsung Begitu down Tetapi justru kita Berhentikan dengan kerja keras Selama dua tiga bulan Masa kampanye kemarin Dan Oleh karena itu Ketika kita Pada akhirnya Mendapatkan Perolehan Di angka Tujuh setengah persen Kurang lebih Secara nasional Maka Kita Patut bersyukur Artinya Hingga Mencapai Hampir dua kalipat Dari prediksi Lembaga-lembaga survei tadi Memang yang kurang Beruntuk Bagi kita Banyak suara kita Yang Apa istilahnya itu Hingga Pertama Suara kita Banyak yang hilang Betul Tapi juga Ada yang mendapatkan Suara Tapi Kurang sedikit lagi Mendapatkan kursi Jadi nyaris Banyak sekali Di kursi-kursi Terakhir Di formasi terakhir Tetapi karena Di hantam Akhirnya Dilewati oleh Posisi berikutnya Akhirnya kita keluar dari formasi Betul Ada yang punya Seperti ini disini Dan saya tahu masih ada yang berjuang Di MK nanti Ada yang berjuang di MK disini Kita kamau Kita kamau bersama-sama ya Jadi Luar biasa 30-30-30 ribu lagi Waktu itu bisa kursi ketiga Tapi memang 30 ribu juga tidak mudah Tetapi artinya Ini luar biasa Kalau bisa suaranya disini Ya Ini contoh Bisa dilakukan Ada lagi yang begitu Yang satu hingga dua Ada yang ketiga dua disini Sulok setara Itu besar Dikit lagi bisa dua Tapi ya tidak di dua Jadi inilah Bapak Ibu sekalian Banyak yang berada di bawah Apa namanya Posisi bawah Dan tidak Bisa mempertahankan Atau mengamankan Posisi terbawa tersebut Sedangkan ada juga beberapa yang Kelebihan suara banyak Tapi tidak Memungkinkan Menambah kursi Tapi sekali lagi Ini harus menjadikan pelajaran Bapak Ibu kita ke depan Harus berbenang diri Bukan hanya satu Dua tahun sebelum 2029 Tapi mulai hari ini Setuju Yang mau ikut berbenang Mulai hari ini Ikut barisan saya Yang tidak mau Kasih kesempatan kepada yang baik Karena kita harus berbenang diri Dari sekarang Tidak boleh nanti saja Masih baru selesai Nanti tiba-tiba 2027 2008 2029 Memangnya kita bicara ini Sejak kapan? 2024 Sejak 2020 Kita bicara Betul Cepat sekali Cepat sekali Tidak terasa Time flies So fast Kita hanya bisa Ya sudah Kalau sudah Waktunya habis Tidak lagi bisa kita kejangan Oleh karena itu Kita harus Fakukan evaluasi Secara menyeluruh Kita ingin Terus Membangun Pemimpinan Dan 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 Yang semakin Capable Dan juga Bukan hanya Liritan Bukan hanya Capable Tapi juga Bisa Memenangkan Pemilu Dari Saya sudah Punya Rencana Dan Saya sudah Lakukan kepada Pak SBI Nanti Kita Akur Kita Lakukan Restrukturisasi Organisasi Sehingga Ada Badan-Badan Yang memang Disiapkan Secara khusus Ya Untuk Misalnya Rekrutmen Khusus saja Melakukan Rekrutmen Cawa Badan saksi Kemarin Efok bagus Kita tetapkan Dalam Organisasi Kedepan kita Secara Khusus Badan logistik Di samping Tentunya Bapil BPPK Dan Badan-Badan Yang lain Tetap Bekerja Tetapi Ada Tambahan Badan Yang kita Dedikasikan Untuk Pemenangan Pemilu Kedepan Jadi kita Semakin Fokus Bapak Ibu Dari apa Yang saya Sampaikan Tadi Dapat Saya Simpulkan Ini Semua Adalah Jalan Terbaik Yang Diberikan Allah Sebenarnya Wata Kepada Kita Semua Banyak Sekali Hikmahnya Sekali Lagi Kita Bayangkan Coba Kita Masih Di tempat Yang Lama Hancur Lubur Betul 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 Kita Tahu Belum Selesai Semua Sudah Kesana Kemarin Kalau Kita Kesana Kemarin Ya Kita Ditinggalkan Sendiri Yang Lagi Sudah Kemarin Karena Kita Tidak Mudah Menyatakan Begitu Begitu Betul Betul kan Alhamdulillah Tuhan Dengan Caranya Menuntun Kita Bersama Bapak Parabu Dan Kita Berdengar Pemenang Artinya Kita Kucin Merasa Kecewa Dengan Perolehan Kursi Kita Dalam Bilang Tapi Kita Menang Dalam Upaya Kembali Ke Pemerintahan Nasional Dan Untuk Berkontribusi Untuk Memperjuangkan Harga We May Lose The Battle But We Win The World Kita Mungkin Sanya Kalah Dalam Berkontribusi Tapi Kita Menang Besar Dalam Berkontribusi Jadi Kita Mungkin Diajarkan Juga Untuk Tetap Rendah Hati Tidak Mendapatkan Segala Dari Begitu Untuk Terus Berjuang Mungkin Cara Tuhan Lagi Untuk Pendidik Kita Eh Demokrat Belum Terlalu Kuat Kamu Lebih Kerja Keras Tidak Boleh Sombong Lebih Rendah Tapi Lebih Fokus Lagi Depan Mungkin Itu Cara Tuhan Juga Untuk Mendidik Kita Mengajarkan Kita Untuk Menimai Depan Tidak Tau Tidak Tau 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 Kenapa Kita Akhir Di Sampai Perang Tapi Bukan Kita Ketahui Hari Bapak Ibu Sekalian Pada Akhirnya Perkutan Kursi Kita Untuk DPR Itu Kan Juga Adalah Bagaimana Modal Kita Untuk Masuk Kepemerintahan Betul Ya Karena Perjuangan Kita Narasi Kita Isu Apapun Yang Kita Perjuangkan Selama Ini Sulit Rasanya Kalau Tidak Diperjauhkan Dalam Pemerintahan Betul Kita Hanya Bisa Menjadi Kekuatan Checks And Balance Itu Adalah Peran Yang Mulia Saya Mengatakan Bekali Ketika Kita Sebagai Oposisi Kita Menjalankan Peran Yang Mulia Bukan Hanya Sekedar Berbeda Dengan Pemerintah Tetapi Kita Memberikan Masukan Kritik Kritik Dan Semua Kita Bisa Menjawabkan Saya Ketika Datang Ke IKN Dalam Kapasitas Sebagai Menteri APRBPR Ditanya Ditanya Wartawan Media Loh Bukannya Dulu Ahaya Demokrat Menkritisi IKN Kenapa Sekarang Mengatakan Harus Menyusah Dikai Saya Mengatakan Tolong Dicek Dengan Baik Kami Menyampaikan Kritik Dengan Tujuan Yang Baik Ketika Itu Dalam Masa Pandemi Misalnya Pasca Pandemi Kita Fokus Pada Recovery Penyelamatan Jiwa Masyarakat Sekaligus Penyelamatan Ekonomi Rakyat Tapi Ketika Situasinya Sudah Membaik Ekonomi Kita Sudah 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 Tumpuh Dengan Lebih Baik Lagi Ya Jangan Sampai Tidak Bisa Sukses Projek Besar Itu Adalah Tentu Bagaimana Demokrat Ketika Dioposisi Juga Menjalankan Tugasnya Dengan Baik Tetapi Ketika Diberikan Peran Dalam Pemberitahan Kita Harus Buktikan Kita Juga Bisa Bekerja Dengan Baik Itulah Jiwa Sampai Diberikan Jangan Kembali Ketika Oposisi Tapi Rasa Pemerintahan Pemerintahan Tapi Rasa Oposisi Gak Ada Jangan Kembali Ketika Nah Saya Besok Adi Senen Mau Rapat Kerja Dengan Kondisi 2 DPR Jangan Salah Salah Perhati Kita Di Pemerintahan Saya Ya Ya Nanti Komisi 2 Kita Masih Seperti Kita Jauh Posisi Begitu Kacau Permainan Kacau Ya Jangan Kebalik Bukan Berarti Tidak Kritis Bukan Berarti Tidak Kritis Kritis Itu Penting Critical Thinking Itu Penting Jangan Kita Dipermaluk Mempermalukkan Diri Menjadi Anggota Kota DPR Tidak Kritis Tidak Tetapi Ingat Kita Ini Sekarang Fokusnya Bagaimana Menyukseskan Pemerintahan Hingga Nanti Oktober 2024 Sampai Mempersiapkan Lepas Andasnya Lagi Pemerintahan Berikutnya 5 tahun Kedepan Dengan Ini Demokrat Punya Peran Strategis Dalam Proses Transisi Yang Tidak Mudah Dan Bentunya Butuh Fokus Dan Kerja Keras Kita Semuanya Jadi Kalau Kita Kembali Lagi Kalau Kita Tidak Kembali Kepemerintahan Katakanlah Kita Besar Di Pakung Tapi Tidak Kembali Kepemerintahan Kembali Kita Akan Sulit Untuk Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Tadi Program Program Pro Rakyat Yang Bapak SDS Katakan Pro 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 Jobs Pro Environment Sustainable Growth Equity Semua Itu Hanya Bisa Kita Jalankan Kalau Kita Kembali Kepemerintahan Nasional Jadi Sekarang Bapak Ibu Sekalian Saya Ingin Mengatakan Disini Jangan Patah Semangat Jangan Kecil Hati Kita Telah Memenangkan Keperangan Pilpres Dan Kita Siapkan Kemenangan Pilih Lima Sama Saya Saya Senang Banyak Kader Yang Mengatakan Tetum Jadi Menteri Kami Kena Harunya Artinya Para Kader Menyambut Dengan Gembira Masukkan Demokrat Kedalam Pemerintahan Ini Juga Sesuatu Yang Baik Saya Juga Ingin Pohon Doan Sudah Dari Semuanya Saya Ingin Menjalankan Tugas Sebaik Baiknya Mudah-mudahan Diberikan Jalan Yang Baik Sehingga Kita Bisa Berkontribusi Dan Dengan Demikian Kita Juga Bisa Benar-benar Berperan Di Pemerintahan Derepan Akhirnya Bapak Ibu Sekalian Saya Terbesar Kepada Yang Berhasil Kepada Bapak Ibu Yang Menang Tetap Rendah Hati Tetap Rendah Hati Dan Selalu Ingat Bahwa Kemenangan Bapak Ibu Kesuksesan Bapak Ibu Sekalian Ada kerja Keras Yang Lainnya Juga Bapak 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 Bisa Mendapatkan Kursi Di DPR Karena Ada Keringan Yang Lainnya Juga Oleh Karena Itu Terus Bangun Kebersamaan Hentikan Semua Gesekan Gesekan Selama Pilih Pastinya Ada Tapi Tolong Itu Bisa Kita Sudahi Dengan Semangat Kedepan Ini Kita Kembali Membangun Partai Demokrat Semua Masih Punya Perlu Yang Sama Yang Baik Di Masa Depan Siapa Yang Menang Yang Belum Berhasil Pesan Saya Adalah Jangan Kecil Hati Jangan Pak Haram Bukan Akhir Dari Segalanya Bagi Yang Pernah Kalah Bisa Mengatakan Ini Saya Juga Pernah Merasakan Kekalahan Kegagalan Bapak Ibu Juga Banyak Yang Pernah Merasakan Itu Semoga Selalu Ada Spirit Di Hati Kita Dalam Jiwa Kita Untuk Lebih Sukses Di Masa Depan Saya Malingatkan Pesan Yang Sering Saya Sampaikan Juga Menang Tidak Terbang Kalah Tidak Patah Itu Tetap Berlaku Semoga Bapak Ibu Semuanya Terus Istiqomah Dalam Perjuangan Panjang Partai Demokrat Kita Sebagai Insan Yang Bertanggungjawab Terhadap Kehidupan Abisa Kita Juga Tidak Boleh Menyerah Yang Kita Anggap Baik Kita Lanjutkan Yang Belum Baik Kita Perbaiki Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Tuhan Sangat Biasa Menyikah Pendidikan Dan Berkatan Kita Semua Terima Terima Kasih Atas Kehidupan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam